POSKAM LING PODCAST KAMI KELILING Belibut lagi episode pertama udah belibut PODCAST KAMI KELILING DI JEMBATAN MAHAKAM KEMBARI Kita akan ngomongin tentang Betapa amazingnya 2020 Sangat amazing Amazing 2020 Corona dateng Gak apa-apa bang lewat aja bang Silahkan bang Gak apa-apa lewat aja Aman 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 Enjoy bang Semangat bang Gagal lagi Bagus gagal lagi Sudah gagal lagi olahraga Tadi kalo misalnya yang jelek lewat Pertendang 2020 guys Kita sudah bentar lagi akan melewati 2020 Dan kita di 2020 ini bisa dibilang Tahunnya menyedihkan ya Pandemi Kalo kamu pribadi menyedihkannya di 2020 apa? Menyedihkannya di 2020 Itu Aku udah rela kehilangan pekerjaan tetap Oh kamu dipecat? Bukan Aku memecat perus pekerjaanku Berarti kamu selesai satu karawan yang bodoh Orang cari kerjaan di Corona Dia ngeresign Enggak aku resign sebelum Corona Weh Weh Kaget aku bangke Santai Yang pake mic kita suaranya tapi lebih nyaring 2020 ini tahun yang bikin kita sedih lah Kalo di Indonesia sendiri bro Dari dunia hiburan Lewat aja Green Fatley Green Fatley meninggal Dan kita sedih banget ya Sedih banget Udah gitu gak lama lagi Kemudian ini Om Pak Deddy di Kempot Iya Pak Deddy di Kempot meninggal juga Itu orang Jawa di kampungku Semuanya menangis Menangis Hmm ditagi hutan Bukan Bukan gara-gara Deddy Kempot meninggal Memang banyak hutangnya Sudah punya motor Cuman bit di tarik dealer lagi Tapi sedih coy Kita di dunia hiburan tuh Kita kehilangan sosok-sosok Kayak Deddy Kempot Sosok-sosok yang luar biasa lah Terus yang dateng Yang baru ke dunia hiburan tuh Kayak Si Bangsat Lukpi Anjay-anjing Kita kehilangan Green Flatley Diddy Kempot Kedatangan Lukpi Aduh Rugi besar dunia entertain Indonesia bro Itu sama kayak kita Kehilangan motor Dapatnya obatnya mau bakar Gak ada Gak ada bersamaannya Motor lah obatnya mau bakar Ini karena memang Rugi betul soalnya cu Di 2020 juga menurutku Ada kejadian yang sangat istimewa Kejadian yang sangat istimewa Di daerah Kalimantan Timur Kalimantan Timur Ditemukan seorang warga Warga Dari Balikpapan Dari Balikpapan In ke Malang Kemalang Pakai galon Wow Itu bukan hanya dia pengen ke Malang Nasibnya juga Malang Kenapa ada orang berpikir Mas ku Ketika dia merantau Terus gagal Kenapa yang ada di otaknya Kenapa galon Iya Kan dia pasti bisa nyelinap Ke kapal kargo Nah Pro-pro jadi galon Mungkin bisa masuk akal Dan aku yakin bro Itu kalau dia berhasil Berhasil Dia jadi orang sakti Oh iya gak sih Sakti Kayak ponari dulu kan Ponari Di sambar petir Dia gak meninggal Dapat batu Batunya ajaib Ini orang Kalau tembus ke Malang Tembus ke Malang naik galon Dia buka usaha galon Galonnya sakti Air bio sama air sakti Tapi yang bikin sama Rinda terkenal Ke gara demo ada loh Apa tuh bang Ada dua hal Ada dua hal Yang pertama Mama-mama Menerobos Berekade polisi Viral di Indonesia Viral di Indonesia Gokil Mama-mama Itu nasional ya Iya ya Aku jadi kepikiran orang-orang Di Padang Di Jakarta Wih gokil nih Mama-mama Di Samarina Boljuk nih Disini gak ada yang berani Yang berpolisi Mama-mama berani dong Leh uga lutan Metok gaer Mama-mama Samarina bro Berekade polisi Ditrobos Mama-mama Berekade polisi Mama-mama tangan kosong Yang viral kedua Di Samarinda Demo di Samarinda Yang disuruh pulang Mama-mama tau gak sih Oh iya Dia lagi teriak nih Di depan Di depan gedung DPR Di Samarinda DPR DPR Apa Mama-mama Pulang Kita liat Cuma videonya aja Itu dia Datang mamanya Ditarik pulang Terus sambil ngomong Gak jelas gitu Tahu gak sih Dia ngomong apa Apa Nomongannya Sama mamanya Pas dia demo Dari datang mamanya Kamu demo Sampak mama Dipake Dari gak sih Sampak 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 Van Dan Seag Toc Terima kasih.